Enggak, yang pertama, untung saya enggak jadi menhan. Calon Wakil Presiden atau Cawapres Muhaymin Iskandar alias Cak Imin menanggapi debat kandidat pemilihan Presiden 2024 yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Dalam debat tersebut, calon Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sejumlah kritik dari dua calon lain, yaitu Kanjar Pranowo dan Anies Baswedan terkait masalah keamanan dan pertahanan. Melihat hal itu, Cak Imin merasa bersyukur tidak pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sindiran ini dikatakan Cak Imin ketika pembawa acara selepet Imin memintanya menanggapi hasil debat ketika Cak Pres tersebut. Pak Anies nanyain ke Pak Ganjar, coba dong di-rate kalau menhan itu berapa katanya. Nah, sekarang saya mau kasih tantangan ke Gus Imin. Gus, coba dong dikasih nilai semua calon performanya berapa, Gus? Enggak, yang pertama, untung saya enggak jadi menhan. Kalau jadi menhan, masa cuma dapat angka 11 dari 100? Nah, yang mana penilaian? Penilaian, Gus. Kalau Pak Anies berapa, Pak Prabowo berapa, Pak Ganjar berapa? Oh, enggak fair dong nanya saya. Yaudah, Pak Anies saja. Nanya saya, Pak Anies kan selalu 99. Kok enggak 100, Gus? Ya, toleran sedikit sama lawan lah. Cak Imin juga menyebut yang terjadi dalam debat ketiga itu bukan pengeroyokan maupun serangan soal urusan pribadi. Jadi, tadi malam pada melihat debat ya, puas. Sukanya kalau melihat orang berantem pada puas ya. Kalau ada orang berantem puas berarti kurang hiburan, tahu? Bukan. Semalam itu bukan berantem, bukan. Dan perlu saya sampaikan, semalam itu bukan urusan pribadi loh ya. Itu benar-benar kebijakan publik harus diuji di depan publik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.